Kasus pembunuhan juraikan beras di Karawang, Jawa Barat rupanya didalangi oleh istri korban sendiri. Dalam melakukan aksinya, pelaku bersekongkol dengan pria selingkuhannya. Selesai membunuh sang suami, pelaku bahkan berencana akan menikah bersama kekasih gelapnya itu. Fakta mengejutkan ini diungkap oleh Polres Karawang saat gelar perkara pada Senin 24 Januari 2022. Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengatakan MO, 52 tahun, tewas dibunuh oleh istrinya N, 39 tahun. Rupanya N tak sendirian dalam melakukan aksinya. Ia dibantu oleh kekasih gelapnya yaitu AN, 33 tahun. Dikutip dari tribun Jabar.id, keduanya diketahui sudah menjalin hubungan terlarang selama setahun. Aldi berujar AN masih berstatus bujangan sementara N sudah bersuami. Kepada polisi, keduanya mengaku telah merencanakan pembunuhan MO sebanyak dua kali. Selesai membunuh korban, kedua pelaku berencana melangsungkan pernikahan. Aldi berujar pembunuhan ini dipicu ke kesalan N terhadap MO soal rumah tangga. Di samping itu, AN juga mempunyai motif lain, yakni kesal ketika menjual beras kepada korban yang dianggap tidak sesuai harga jual-beli. Setelah melakukan perencanaan pada Jumat 21 Januari, AN memberitahu AN bahwa suaminya tengah berada di rumah. Kedua pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan alat penumbuk padi saat korban terlelap. Setelah korban dipastikan tewas, AN kabur melewati jendela sementara N melakukan sandiwara. Dirinya berteriak meminta tolong kepada warga seolah korban dibunuh oleh orang tak dikenal. Rupanya sandiwara itu tak bertahan lama. Polisi berhasil menangkap kedua pelaku N dan AN kurang dari 24 jam seusai kejadian. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tersangka yang juga merupakan di seri korban ini hasil penyidikan memiliki hubungan khusus dengan tersangka AN. Tersangka AN kurang lebih setahun. Kemudian selama setahun berhubungan, kemudian dipicu kekesaran oleh N kepada korban terkait masalah rumah tangga. Di situlah tersangka AN dan AN merencanakan pembunuhan terhadap korban otak. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!